Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membandingkan pecahan dengan pembilang sama tetapi beda penyebut Langsung saja mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Dua per lima artinya dua ini disebut pembilang berikutnya garis yang ini itu namanya per atau bagi Lalu yang lima lima ini disebut penyebut Jadi yang dua yang atas disebut pembilang Lima disebut penyebut Membandingkan pecahan kita perlu perhatikan ada lambang-lambangnya Ini adalah lambang lebih besar atau lebih besar dari Kalau kita tarik garis ini ini berarti singkatan dari B seolah-olah maka ini lebih besar bacanya Berikutnya yang ini namanya ini kurang dari atau lebih kecil dari Kalau kita tarik garis ini ini singkatan K Kecil Jadi ini untuk mengingat saja Berikutnya ini sama dengan Membandingkan bilang pecahan yang memiliki pembilang sama beda penyebut Bagi contoh misalnya ini 3 per 5 dibandingkan dengan 3 per 8 Kalau kita perhatikan per 5 berarti ini 1 bagian dibagi 5 1, 2, 3, 4, 5 Jadi ini dibagi 5 Maka per 5 Berikutnya kalau utuh ini 5 per 5 Berikutnya 8 1, 2, 3, 4 Berikutnya ini dibagi 8 Kalau utuh berarti 8 per 8 3 per 5 Kita ambil 3 per 5 berarti besarnya seperti ini Ini 3 per 5 1, 2, 3 3 per 5 Berikutnya kalau ini 3 per 8 Kita ambil 3 per 8 berarti 1, 2, 3 Maka besarnya seperti ini Ini 3 per 8 Kalau kita lihat gambarnya Ini masing-masing 3 Ini 1, 2, 3 Ini 1, 2, 3 Tapi besarnya beda Karena yang ini tadi dibagi 5 Yang disini tadi dibagi 8 Sehingga kalau kita lihat Yang lebih besar adalah yang 3 per 5 Jadi 3 per 5 lebih besar daripada 3 per 8 Nah dari penjelasan ini Gambar ini bisa kita simpulkan Bahwa semakin dibagi banyak Nilainya itu semakin kecil Jadi kalau penyebutnya ini lebih besar Maka nilainya ini lebih kecil Baik akan lebih jelas Mari kita perhatikan Contoh-contoh soal berikut ini Contoh pertama 5 per 7 dibanding dengan 5 per 9 Kita lihat pembaginya Ini dibagi 7 dibagi 9 Maka yang lebih kecil Adalah yang dibagi 9 Maka 5 per 7 berarti lebih besar Daripada 5 per 9 Selanjutnya nomor 2 11 per 13 Dengan 11 per 12 Kita perhatikan Yang dibagi lebih banyak adalah yang 11 per 13 Maka ini lebih kecil dari 11 per 12 Jadi 11 per 13 Lebih kecil dari 11 per 12 Ini lambangnya seperti ini Selanjutnya nomor 3 7 per 15 Dengan 7 per 16 Ini pembilang yang sudah sama Kita lihat penyebutnya saja Yang dibagi lebih besar Ini yang dibagi lebih besar Berarti 16 Ini nilainya adalah kecil Maka 7 per 15 Lebih besar daripada 7 per 16 Lanjutkan nomor soal berikutnya 13 per 20 Dengan 13 per 15 Pembilangnya sama Penyebutnya Ini 20 Ini 5 Yang dibagi banyak adalah Yang ini per 20 Maka per 20 ini adalah lebih kecil Daripada yang per 15 Ini 13 per 20 Lebih kecil daripada 13 per 15 Selanjutnya nomor 5 11 per 25 11 per 20 Pembilang yang sama Penyebutnya 25 dan 20 Berarti yang dibagi lebih banyak adalah Yang 11 per 25 Maka ini nilainya lebih kecil Berarti 11 per 25 Lebih kecil dari 11 per 20 Selanjutnya nomor 6 17 per 20 Dengan 17 per 26 Kita perhatikan Yang dibagi lebih banyak tadi Ini Ini dibagi 20 Dibagi 26 Jadi ini nilainya yang lebih kecil adalah Adalah yang 17 per 26 Sehingga 17 per 20 Lebih besar dari 17 per 26 Lanjut ke Contoh berikutnya 23 per 28 Dengan 23 per 30 Yang dibagi lebih banyak adalah yang 23 per 30 23 per 30 Dengan kata lain Berarti ini 23 per 28 Lebih besar Daripada 23 per 30 Nomor 8 19 per 30 Dengan 19 per 35 Yang dibagi lebih banyak adalah yang Per 35 Sehingga 19 per 30 Lebih besar dari Lebih besar dari padat 19 per 35 Selanjutnya nomor 9 11 per 50 Dibandingkan dengan 11 per 45 Ini dibagi lebih banyak 11 per 50 ini Berarti ini nilainya lebih kecil daripada 11 per 45 Jadi 11 per 50 Lebih kecil Daripada 11 per 45 Demikianlah adik-adik Untuk materi kali ini Tentang Membandingkan pecahan Dengan pembilang sama Tetapi beda Menyebut Terima kasih Kalian telah mengikuti video ini dengan baik Terima kasih juga Kalian telah memberi dukungan terhadap channel ini Sehingga channel ini Bisa berkembang dengan baik Sampai jumpa di video berikutnya Salam Sehat Sub indo by broth3rmax